Baik, Pemirsa kita segera bergabung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahin. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Deddy apa memang betul ada rencana lockdown Pak? Ya, kita dalam rangka mempersiapkan diri ya. Berangkat dari pertanyaan masyarakat, situasi seperti ini akan berakhir sampai kapan. Ya, demikian juga pertanyaan dunia usaha. Di Bogor ini sudah lebih dari 25 hotel menutup operasional, kemudian juga mal-mal besar di Bogor sudah menutup operasional. Nah, kemudian tentu harus ada jawaban dari pemerintah tentang langkah-langkah teknis yang diambil. Salah satunya, kalau memang kita ingin menyelesaikan permasalahan penyebaran virus corona ini, maka kita harus mengambil langkah drastis. Salah satunya tentu mempersiapkan diri apabila harus dilakukan semacam lockdown. Baik, Pak pertimbangannya apa Pak hingga akhirnya Bogor memutuskan hal ini? Kita tidak memutuskan sendiri, tentu kita tetap mengacu kepada pemerintah pusat karena harus ada dasar hukum. Kemudian juga kami tentu mendorong BKI yang sekarang sebagai epicentrum dari permasalahan penyebaran COVID-19 ini, tentu juga harus melakukan langkah-langkah yang signifikan. Karena biar bagaimanapun juga, masyarakat Bogor harus dilindungi. Kenapa? Satusan ribu per hari masyarakat Bogor masih pulang pergi ke Jakarta. Mereka bekerja, kemudian berusaha, kemudian melakukan transaksi, kemudian juga melakukan interaksi dengan masyarakat di Jakarta. Dan sekarang JAKTKI ini kan epicentrum. Terus, apakah kita tetap akan melakukan langkah-langkah biasa? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Dan pemerintah kota Bogor pada prinsipnya siap dan harus mengambil satu langkah, mempersiapkan apabila skenario lockdown penuh maupun lockdown lokal ini nanti akan diperlakukan. Mulai kapan, Pak, rencana hal itu akan diterapkan? Ya, kalau buat kota Bogor, satu-dua hari ke depan kalau memang sudah ada keputusan lockdown, kita lockdown. Tetapi kan nggak bisa parsial. Pemerintah Kabupaten Bogor harus, pemerintah Bekasi juga harus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus. Jadi seluruhnya harus terkoordinasi dengan lain. Anda bilang tadi tidak bisa parsial. Apakah sudah ada pembicaraan dengan pemerintah di sekitar Bogor begitu Pak terkait ini? Ya, tadi baru saja kita lakukan pembicaraan rapat koordinasi dengan Bupati Bogor. Bupati Bogor menyampaikan hal yang sama. Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Bogor tentu lebih tinggi dibanding dengan kota Bogor. Tetapi pada prinsipnya kita siap apabila DKI melakukan langkah-langkah yang drastis. Tentu kita akan dukung. Biar bagaimanapun juga rakyat harus kita selamatkan. Baik. Pak, lockdown ini berarti tidak ada aktivitas di Bogor atau seperti apa lockdown yang akan diterapkan? Ya tentu pembatasan secara maksimal ya. Jadi kalau sekarang itu masih ada pergerakan masyarakat dari satu titik ke titik yang lain. Ada sebagian masyarakat lagi yang menganggap situasi seperti ini masih seperti situasi yang biasa. Nah ini harus ditekan semaksima mungkin supaya percegah penularan yang semakin luas kepada masyarakat. Karena sampai dengan saat ini kan pertambahan ODP saja terus meningkat. Nah kalau kita perbandingkan dengan kemampuan pemerintah pusat misalnya. Dari hitbang kes kementerian kesehatan untuk melakukan uji laboratorium. Berarti waktu untuk menunggu lockdown ini masih tergantung arahan begitu ya Pak ya? Ya pada prinsipnya kan kita masyarakat harus siap, pemerintah harus siap. Kemudian wilayah apa namanya administrasi di sekitar kota Bogor juga harus siap. Dan kita semuanya harus tahu dulu konsepnya apa? Konsepnya kita ingin ada kepastian bahwa upaya atau langkah-langkah ini harus terkoordinasi dengan baik dan ada batas waktunya. Kalau tadi yang saya sampaikan, hotel sudah tutup Pak, mall sudah tutup. Pertanyaan mereka ke saya kan sampai kapan Pak? Sampai kapan? Nah ini kita harus jawab. Kalau kemudian kondisinya seperti sekarang, artinya kita membiarkan ada ketidakpastian kepada masyarakat. Baik, Pak menunggu arahan ini apa yang ditunggu Pak? Bagaimana respon pusat? Ya tentu kita menunggu dalam konteks apa situasi yang berkembang ya. Seperti hasil rapid test di DKI misalnya, ada tambahan 110 yang baru. Apakah ini bukan satu sinyal bahwa potensi penyebaran masih tinggi? Nah itu aja dulu. Nah artinya harus direspon oleh pusat. Jadi bukan begini. Dan saya melihatnya begini, mungkin yang harus menjadi prioritas lockdown itu di Jabodetabek. Sama seperti di Tiongkok, area Wuhan. Anggap aja Jabodetabek ini Wuhan. Daerah-daerah lain masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, perdagangan, industri. Tapi semuanya mendukung Jabodetabek untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah sini. Persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan kota Bogor untuk mempersiapkan kalau nantinya benar diterapkan lockdown? Ya kalau persiapan kami tentu melakukan pemetaan-pemetaan ya. Bagaimana logistik, bagaimana peta penyebaran, apa namanya, distribusi sembako. Bagaimana pasar bisa tetap mensupport seluruh kehidupan. Bagaimana dapur umum dipersiapkan. Bagaimana kemudian TNI dan Polri mendukung kegiatan ini. Bagaimana kemudian barrier-barrier untuk checkpoint-checkpoint dilakukan. Di mana saja titiknya. Itu kita simulasikan semua. Baik. Rencananya akan melakukan lockdown berapa lama Pak? Wah, kalau kita seberapapun ya. Kalau satu bulan pun mestinya ya kita persiapkan. Jadi kita bukan mau berapa lama, tetapi bagaimana memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha bahwa persoalan ini harus diselesaikan. Jangan mengambang. Kalau mengambang, mal ini tutup sampai kapan? Sampai COVID-nya selesai, selesainya kapan? Kalau tidak ada langkah drastis, ya seperti sekarang. Baik. Pak Dedy, katakanlah dalam satu atau dua hari ini belum ada jawaban dari pusat Pak. Lalu apa yang akan dilakukan wali kota Bogor atau kota Bogor sendiri? Kita akan lakukan secara parsial. Artinya beberapa klaster akan kita lakukan penyekatan-penyekatan, pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Jadi paling itu saja. Tinggal bagaimana nanti respon dari wilayah sekitar dan kemudian DKI dan kemudian di Nambusan. Baik, baik. Mengenai masyarakat yang punya penghasilan per hari Pak, apakah sudah dipikirkan Pak? Begini, di seluruh Indonesia itu kan sudah ada yang namanya program PKH, program Keluarga Harapan. PKH ini di kota Bogor yang tercatat di database kemiskinan kota Bogor ada sekitar 69 ribu lah kepala keluarga yang terdaftar. Setiap bulan, mereka ini sudah mendapatkan sembako ya, nilainya antara 150 ribu sampai 200 ribu. yang sembako ini bisa diambil di Iwaru. Jadi sebetulnya pemerintah sudah sejak lama melakukan upaya-upaya pengamanan jaringan sosial. Jadi nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Deddy Arahin, Wakil Wali Kota Bogor, sudah bergabung bersama kami di Spesial Report.